Kembali saya harus menangani Maybook mati total Untuk kali ini bukan air ya Tapi untuk kali ini Yang mengakibatnya Maybook Pro Taxback TBA 1706 tahun 2017 Mati total Karena kesiram soft drink kemamping ini Kembali lagi dengan saya di Profesia Selfies Tunggu subscribe-nya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hendra Di Rafflesia Selfies Tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan Maybook Untuk perawatan Maybook Channel yang saya selalu setia untuk memberikan tips Bagaimana cara merawat Maybook Bagaimana cara meniteks Kerusakan Maybook Dan bagaimana cara memperbaikinya Kembali saya harus menangani Maybook mati total Untuk kali ini bukan air ya Tapi untuk kali ini Yang mengakibatnya Maybook Pro Taxback TBA 1706 tahun 2017 Mati total Karena kesiram soft drink Minuman dingin Ya Kalau sendirilah Untuk minuman dingin Soft drink itu Untuk kadar gulanya kan Lumayan tinggi Jadi Itu akan mempercepat Mengakibatkan korosi Yang timbul di komponen-komponen Maybook Terutama di logibboard Maybook Dan juga bisa mengalibatkan kerusakan Di part Maybook yang lainnya Apakah itu di keyboard Apakah itu di DC board EO Power Atau yang lainnya Pada waktu Maybook Kesiram soft drink posisi Maybook nyala Sedang digunakan Tidak sengaja Kesiram soft drink Bagian yang terparah Kesiram soft drink Itu di bagian sisi sebelah tangan Kalau kita berhadapan dengan Macbook Itu bekas soft drink Di Macbook itu masih ada Saya bongkar Macbooknya Dan setelah itu Saya lakukan keliling arus Dan setelah saya lakukan keliling arus Saya bersihkan logibboardnya Ya seperti biasa Saya mandi-in Saya cuci logibboardnya Itu dengan TRM conversi Untuk membuang Sisa-sisa soft drink Yang masih tersisa di logibboard Atau juga di IC-IC Yang ada di Macbook Nah setelah saya bersihkan logibboardnya Lalu saya lakukan cek tegangan Disitu ada IC kutu yang bermasalah Nah ini yang mengakibatkan Macbook Ketika dihubungkan dengan Macbook Itu tidak ada yang respon sama sekali Pada waktu saya lakukan pengecekan tegangan Di logibboard Ini saya amputasi Tidak perlu diganti Karena memang IC tersebut banyak Terdapat di logibboard Macbook Jadi ketika saya buang Tidak usah digunakan penggantian pun Tidak ada masalah Karena masuk banyak IC Nah setelah IC saya amputasi Saya lakukan pengetesan di luar unit Beli saya rakit di unit Alhamdulillah untuk arus sudah ada Lalu saya rakit logibboardnya Dan saya pasang ke dalam unit Macbook Saya lakukan tesnya lah Nah disitu ketika saya tes di 2 unit Itu harus sudah masuk Tapi begitu saya tes di dalam unit Macbook Dan semua kabel Kabel konektor power Yaitu kabel touch bar Kabel sensor Kabel fan Kabel sound juga saya pasang Macbook tetap gak mau nyala Sampai akhirnya saya pasang baterai Saya konekkan Karena baterai belum terpasang Makanya Macbook gak mau nyala Tapi biasanya Walaupun tambah baterai Kita colok adapter langsung Yang penting ada penerai ORI Ketika kita colok adapter Dia akan langsung ngangkat Dan nyala Kalau itu ada penerai ORI Kalau KW dia gak akan ngangkat Itu ternyata masih belum Lalu saya coba Lepaskan satu persatu Kabel-kabel yang terhubung Dengan Macbook Saya lepaskan untuk kabel touch bar Yaitu saya lepaskan untuk Kabel konektor sound Kalau kita mendengarkan musik Dengan menggunakan handshake Kabel fan gak lepas Termasuk kabel sensor gak lepas Dan lepas juga untuk kabel powernya Nah disitu nyala Walaupun agak sedikit demot Dan suara fan kenceng Yang penting saat itu nyala dulu Nah nanti untuk masalah Suara fannya kenceng Dan masalah yang lainnya Itu nanti kita akan cari Ya akan cari lagi Kita akan pilih pengecekan Dimana nih letak masalahnya Yaitu saya matikan Macbooknya Hubungkan semua kabelnya kembali Ternyata Macbook Padi gak mau nyala Nah disitu Saya lebih cenderung Untuk ngebuka kabel konektor touch bar Yang terhubung dengan logibot Dan juga kabel Tombol on off Itu saya cabut Kabel sound card Kalau kita mau dengerin musik Dengan handshake itu Saya cabut juga Nah disitu Macbook nyala Saya coba pasang touch bar Macbook gak mati Lalu saya coba pasang sound Juga Macbook gak mati Tapi ketika saya pasang Kabel tombol on off Macbook mati Sudah disitu ketahuan Bahwa Macbook akan mati Ketika kabel tombol Konektor power Atau tombol on off Itu kita hubungkan Lalu saya lepaskan Tombol on off nya Atau tombol power nya Untuk kabel kebayangnya Itu bisa pasang Dan Macbook bisa nyala Normal seperti biasa Untuk pengen juga muter Nas yang ada di Macbook juga normal Gak ada masalah apa-apa Untuk sound berfungsi Untuk flash bar Yang tadinya sempat gak nyala Itu airnya juga nyala Dan untuk suara fan Kencang gila Jadi normal Setelah Macbook berhasil Saya nyalakan Bercap-percap bekas soft drink Yang tumpah Di LCD hampir full Disiram baik bagian atasnya Sisi bagian bawah Di sisi bagian sebelah kanan Itu di bagian tengah juga Tapi alhamdulillah Untuk LCD masih bisa digunakan Walaupun masih ada Bercap-percap bekas soft drink Pemilik tidak melakukan penggantian LCD LX-Giver dipakai Sementara ini Kalau memang Macbook itu gak ada masalah apapun Ketika digunakan Walaupun ada bercap-percap Soft drink yang ada di LCD Dan LCD gak masalah Yaudah biarin aja Nanti juga akan kering Dengan sendirinya Dengan panas yang dihasilkan Oleh lampu backlight LCD Pada saat Macbook digunakan Tapi yang penting Logic board Dan juga di part yang lainnya Kasih sisa-sisa soft drink Sudah terakasi Dan Macbook bisa nyala Seperti biasa Dari pengecekan yang saya lakukan Ternyata Menyebab Macbook mati total Karena tombol powernya bermasalah Bahwa Macbook mati ketika Kabel tombol connector power Atau tombol on off Itu kita bungka Dan juga IC kutu Bermasalah Nah ini yang mengakibatkan Macbook ketika dihubungkan Dengan negatif Itu gak ada respon sama sekali Di situ akhirnya Saya putuskan Saya amputasi Untuk tombol on off nya Atau tombol powernya Lalu saya lepaskan Tombol on off nya Atau tombol powernya Itu IC kutu Saya amputasi Gak perlu diganti Karena memang tuh IC tersebut banyak Terdapat di Macbook Dan ketika saya buang Gak usah digunakan penggantian pun Gak ada masalah Karena masih banyak IC Dan pemilik mulai dari proses awal Penanganan Macbooknya yang mati Nungguin Sampai Macbook selesai Jadi saat itu Saya kayak dikejar-kejar waktu Karena ternyata Macbook sangat dibutuhkan Dan akan digunakan Malamnya ada satu kerjaan Yang harus dielesaikan Begitu Macbook berhasil nyala Jadi untuk pengetesan juga Saya gak maksimal Gak bisa Seperti biasa Sampai misalnya lima Jauh mati juga satu hari Jadi Macbook nyala Dan Macbook langsung dibawa Jadi saya bilang Untuk pengetesan Nanti pada saat dia Menggunakan Macbooknya Dilihat ada masalah atau enggak Nah ya berhubung Macbook mau langsung dipakai Untuk tombol on-offnya Belum bisa ganti hari itu Tapi pemilik Tak dipesankan Untuk tombol on-offnya Jadi tombol on-offnya Akan diganti Biar Macbook bisa nyala Seperti biasa Oke ya untuk lebih jelasnya Untuk proses perbaikan Yang saya lakukan Macbook Pro Touch Bar Tipe A1706 Tahun 2017 Yang mati total Karena kesiram soft drink Itu mulai dari Proses awal Menganganan Macbook Sampai proses perbaikan Dan Macbook Alhamdulillah Berhasil nyala Kita tonton video lengkapnya Di channel Refresion Service Semoga videonya Bisa bermanfaat Jadi ketika Kita rekan-rekan menemukan Kasus yang sama Mungkin dalam Melakukan penanganan Yang sama Yang saya lakukan Untuk Macbook Pro Tasbar ini Oke Langsung kita Menuju Ke TKP Kita bongkar Untuk kita lakukan Pengecekan Di mana letak Kerusakannya Ini untuk Baut casing Sudah saya buka Sudah saya bongkar Bagian sini Ini Ini Bagian situ Emang ketumbuhannya Bagian kanan Yang ada Ya hit the pin Seperti biasa Belum suka buka Baut yang mengikat Loji port Kita lepaskan dulu Ini Konektor baterai Tujuhnya Untuk menghindari Konsulatif halus intri Yang diadukkan Dari daya baterai Kita buka Loji portnya Ini yang 15 in Mati total juga Sudah jadi Tau pada kena air Ya membuk Masa sebulan Ini nakunangan Ini membuk Kena air Berapa kali Airnya bukan air hujan Ketumpahan lagi Ini yang lebih Lebih banyaknya Air hujan Ini ketumpahan Ya iya bang Kalau air hujan Masih maklum lah Kalau musim hujan Ini ketumpahan Air Ketumpahan 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 Kalau semalam Menghubungi langsung Bawa ke sini Ini enggak Sampai Nunggu Sepikir Saya ituin dulu Sikipasin Saya lihat Youtube itu Pagi Sebelum Berangkat kerja Pagi Aku buru Langsung ke sini Sudah Nunggu balik Kerja Nanti sekali Ini masih basah Masih basah Cuman dikipasin Banyak Banyak Ini bekas Medium Baru setengah Maksudnya lewat Ini Tumpah Dari samping Tumpah Banyak Kecil-kecil Tapi anak ini Soket semua Iya Banyak Soket Tapi malah ngeri juga Walaupun banyak Soket Kabelnya 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 Ini kerentan Banget Kabel Gini Kalau enggak Ngerti Selah 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 Sama, ini touch bar, ini, 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 sama, baru nih yang sebelah sini. Kalau sebelah kiri, ini nggak, nggak kenal, ini terubah dari kanan. Kalau kita depan ini dari kanan? Iya. Tuh, basahnya tuh. Jadi colokan yang buat adaptor. Adaptor. Nih, ini masih basah ini. Ini masukin lewat tiga lubang itu. Adaptor, handsfree, sama ada dua kan di situ. Masuk lewat situ, sama lewat adaptor yang di belakang itu. Kalau layar, kena, yang nggak mengaruh apa-apa, udah gemin aja. Jangan diapapain. Kering sendiri, enggak. Memang ada bercak. Iya, ada. Tapi, daripada di retak-atik tambah rusak. Oh, rusak. Intinya, intinya ini dulu. Ini, ini, ininya dulu. Tuh, lihat tuh. Hitam. Air. Iya, campur udah air sama perosik. Yang lentel gulanya gitu. Iya. Gula campur sodanya. Gula campur sodanya. Ini, kita jemur untuk logibboardnya dengan menggunakan bantuan kipas angin. Tuh. Ini logibboard udah kering. Sekarang kita lakukan pengecekan tegangan atau arus yang ada di underboard. Biasa pakai sensor tangan. Itu separapen ya? Itu seman bentar doang ya? Eh, bisa. Enggak nyanyi bentar ya. Udah tahu-tahu, udah ini. Ini lagi. Tangan udah kayak sensor. Tidak nyampe sini ya? Tidak nyampe. Cegat udah sini. Karena kenapa saya pegang sini? Kalau di sini ada koneksi, dia akan kerasa. Ini ya di sini. Di sini beda lagi. Kita biar clear dulu. Aisi kecil-kecil kayak gini nih. Nih. Itu sih. Dibuang, tidak diganti, tidak ada masalah. Jadi, kalau aku bilang, tidak isi tampungan air. Jadi, tugas dia itu, kalau ada yang konslet, dia nampung. Itu ada banyak. Tapi kan kita udah, karena udah terbiasa, udah ini, oh ini gak boleh diganti, gak masalah. Karena ada banyak nih. Semua usai AIS-AIS kayak gini nih. Tapi punya sama. Oh, ini kayak gini nih. Kalau yang gini, ya aku diganti. Atau yang gini lagi, aku diganti lagi. Mengkasih pendingin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngeri hubungin baterai dulu. Kalau masih ada konsletan dulu. Mau gak mau, ini harus hubungin baterai. Ini kan air semua itu. Iya itu, biarin aja. Itu biarin aja. Ya, gak normal 100%. Gak, cuma dia pelan-pelan hilang. Kalau datang-datang ada pecah. Apalagi tekan-tekan. Kemarin tuh, saya ingin lagi gitu, jangan kepanis kan. Berarti masih ada baterainya dia. Baterainya masih ada berarti. Kalau kayaknya, maka rohnya kan main-rohnya. Tapi saya ingin. Kemarin tuh kan setak lof, berarti. Ini beras airnya nih? Iya, itu beras airnya. Passwordnya apa ini? Ini kipasnya masih kencang. Aku masih kencang. Kita ulang lagi sebutnya. Karena masih ada yang masalah. Kita mau cek untuk tombol power. Ini tombol disiput. EWO powernya nih. Jadi tombol EWO power ini basah ternyata. Nah ini yang jadi penyebab. Ini basah. Ini untuk tombol power. Sementara kita amputasi. Nah, menyebab EWO kematian total. Karena tombol powernya bermasalah. Jadi sebelum dilakukan penggantian untuk tombol powernya. Kita amputasi dulu. Ini untuk tombol power. Biar nggak koneksi. Karena EWO powernya. Ini juga alhamdulillah nyala. Ini nyala. Semoga nggak ada masalah apa-apa. Sampai nanti kita berhenti tombol powernya. Oke, ini kita lakukan tes ulang web-booknya. Ini kita berkumpulkan dengan adaptor. Karena tombol powernya kita amputasi. Jadi kita nggak bisa tegiat tombol power. Dan mengadalkan sensor. Alhamdulillah atas barnya tak kalin bisa. Cuma tombol powernya yang belum bisa. Mati tadi kan. Sekarang udah nyala. Tombol powernya yang nggak mau nggak muta. Tutup lakban. Jadi nanti nunggu diganti. Ini belum awal malam ini. Ini makanya udah kini ngebut. Ingat aja ini. Nah, udah muncul logo play. Berarti udah bisa nge-charge. Ini kita lihat baterainya berapa ini. 84%. Oke, test running. Nah, itu tadi proses perbaikan yang saya lakukan untuk MacBook Pro Touch Bar tipe A 1706 tahun 2017 yang nge-mati total akibat kesiram soft drink. Mulai dari proses awal sampai selesai sambal memperbaikan MacBook-nya. Saya hadirkan di channel Alhamdulillah untuk MacBook berhasil nyala. Nah, dari perbaikan yang saya lakukan itu, ternyata yang harus diganti adalah tombol on-off atau tombol powernya. Karena tombol powernya ngalaminin perusahaan. Dan kalau nggak mau memang harus diganti. Agar MacBook bisa normal kembali. Jadi, pencet tombol power. Nggak ngandalin sensor. Sukunya untuk tipe MacBook Pro Touch Bar tipe A 1706 tahun 2017 ini. Buat itu kita buka, kan langsung nyala. Mojernya di situ. Jadi, tombol on-off-nya belum diganti pun. Yang penting sensornya masih berfungsi. Insya Allah masih bisa nyala normal. Untuk matiin MacBook-nya juga sama dengan soft-down. Jadi, kalau kita buka, tinggal kita buka LCD MacBook-nya. MacBook akan secara otomatis nyala. Jadi, nggak harus punya tombol on-off. Kalau tombol power kayak MacBook-nya yang lama. Jadi, beragal-agal semuanya. Kalau review, ulasan, tips, dan tutorial dari saya. Tentang bagaimana cara merawat MacBook. Bagaimana cara merefeksi terus atur MacBook. Dan bagaimana cara memperbaikannya. Berguna dan bermanfaat direkalkan. Jangan lupa untuk subscribe di channel saya. Demi untuk keberlangsungan. Dan agar channel saya bisa lebih berkembang lagi. Nah, buat yang udah subscribe. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Untuk support dan dukungannya. Buat yang belum, ayo dong subscribe. Pencet tombol subscribe. Like, comment. Untuk tonton video-nya juga sampai selesai. Bila perlu, dibagi ke teman-teman yang lain. Oke, disini saya bukan hanya mereview. Mengulas, atau juga memberikan tips dan tutorial. Bagaimana cara merawat MacBook. Bagaimana cara menginfeksi perusahaan MacBook. Oke, disini saya juga buka tempat servis. Untuk memperbaiki perusahaan MacBook. Jadi, Jakarta Barat. Tepatnya, Jalan Sang Timur. Sampai, Nidia Maria Dina Kermel. RT 16, RT 04, No 46. Mengurawat, Bonjuruk, Jakarta Barat. Silahkan, buah rekan-rekan yang memperbaiki perusahaan MacBook-nya. Di tempat saya. Untuk menghubungi saya di nomor telepon saya yang dimulai ini. Bagi-bagi juga nih, buah rekan-rekan yang mau konsultasi seputar masalahan. Atau juga seputar perusahaan MacBook. Silahkan hubungi saya di nomor telepon saya. Untuk konsultasi gratis, tidak dimulai biaya. Tapi dengan syarat, harus telepon langsung. Dengan via CTA atau juga SMS. Agar saya bisa lebih jelas, lebih gambar, lebih detail. Untuk jawab pertanyaan yang diunjukkan oleh rekan-rekan. Oke, akhir kata saya bilang mengucapkan lagi di topik gue Lidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Dengan bahasan dan topik yang berbeda. Oke, wassalam.